Halo ko friends, kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal Dimana pada soal diketahui Dua mobil mainan masing-masing bergerak dengan kecepatan 36 km per jam Dalam arah berlawanan dan bertumbukan secara tidak elastis sama sekali Nah masa kedua mobil masing-masing adalah 0,5 kg dan 0,25 kg Nah hitung berapakah kecepatan kedua mobil tersebut setelah tumbukan Dan berapakah energi kinetik yang hilang Nah jadi berdasarkan soal bisa kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui Yaitu VA sama dengan 36 km per jam atau sama dengan 10 m per second Kemudian VB sama dengan 10 m per second Nah karena arahnya berlawanan dengan VA maka kita beri tanda minus Kemudian MA sama dengan 0,5 kg serta MB sama dengan 0,25 kg Nah karena diketahui bahwa tumbukan tidak lentik sama sekali Maka VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen Nah yang ditanyakan adalah besarnya V aksen dan delta EK Nah jadi kita tahu bahwa berdasarkan hukum kekekalan momentum Yaitu bahwa momentum awal kedua benda akan sama dengan momentum setelah tumbukan Sehingga disini MA dikali dengan VA ditambah dengan MB dikali dengan VB sama dengan MA VA aksen ditambah dengan MB VB aksen Nah karena kita tahu bahwa VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen Sehingga diperoleh MA dikali dengan VA ditambah dengan MB dikali dengan VB Sama dengan MA ditambah dengan MB dikali dengan V aksen Nah apabila dimasukkan nilainya maka diperoleh 0,5 dikali dengan 10 ditambah dengan 0,25 dikali dengan negatif 10 sama dengan 0,5 ditambah dengan 0,25 dikali dengan V aksen Nah sehingga diperoleh nilai dari V aksen sama dengan 2,5 dibagi dengan 0,75 sehingga V aksen sama dengan 3,3 meter per second Nah jadi kecepatan kedua mobil tersebut setelah tumbukan adalah sebesar 3,3 meter per second Nah selanjutnya kita akan mencari energi kinetik yang hilang atau delta Eka Nah jadi kita akan mencari delta Eka pada mobil A terlebih dahulu Nah kita mencari energi kinetik mula-mula pada mobil A atau Eka menggunakan bersamaan setengah ma V akuadrat Sehingga diperoleh setengah dikali dengan 0,5 dikali dengan 10 kuadrat sehingga diperoleh 25 J Kemudian kita mencari energi kinetik pada mobil A setelah tumbukan atau Eka aksen menggunakan bersamaan setengah ma V aksen kuadrat Sehingga diperoleh 2,7 J Nah sehingga delta Eka pada mobil A adalah 25 dikurangi dengan 2,7 sama dengan 22,3 J Nah jadi energi kinetik yang hilang pada mobil A adalah sebesar 22,3 J Nah kemudian kita akan mencari delta Eka pada mobil B Nah jadi kita akan mencari Eka pada mobil B mula-mula menggunakan bersamaan setengah MB V b kuadrat Nah sehingga diperoleh persamaan setengah dikali dengan 0,25 dikali dengan negatif 10 kuadrat sehingga diperoleh 12,5 J Kemudian kita bisa mencari Eka B aksen atau energi kinetik pada mobil B setelah tumbukan menggunakan bersamaan setengah MB V aksen kuadrat Sehingga diperoleh nilai dari Eka B aksen sama dengan 1,36 J Nah sehingga delta Eka B sama dengan 12,5 dikurangi dengan 1,36 sama dengan 11,14 J Nah jadi energi kinetik yang hilang pada mobil B adalah sebesar 11,14 J Oke sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton!